Oke, kita kembali lagi di Gias 2023 ya. Ini adalah Gias, gelaran Gias yang sudah dilakukan dengan normal tanpa menggunakan masker lagi. Semua kita nggak perlu ada jarak lagi, nggak perlu virtual lagi, semua sudah dilakukan dengan terbuka ya. Jadi banyak banget mobil-mobil yang kita nanti akan rekomendasikan dari sistem audionya ya. Jadi nanti kita akan merekomendasikan beberapa mobil yang cukup menarik untuk di-upgrade sistem audionya. Dan ada juga beberapa mobil yang sudah datang dengan premium sound, tapi tetap bisa kita modifikasi audionya ya. Jadi jangan lupa ditonton terus di channel Karten Satosan Jakarta untuk liput khusus Gias 2023 bersama Karten Satosan Jakarta. Oke, Kartenas, kita sudah ada di boot Toyota ya. Jadi untuk kali ini Toyota nggak terlalu banyak ya mobil-mobil barunya, ada New Preuse tadi, Sintu, nanti kita akan balas juga yang Yaris Cross ini. Dan kita senang ada di dalam Corolla Cross ya. Jadi untuk Corolla Cross, kita belum sempat modifikasi audionya ya di Karten Satosan Jakarta ya. Tapi untuk penempatan interiornya, kita suka banget untuk posisi speaker yang ada di dashboard biasanya ya. Jadi ini bisa kita customize dengan OEM Lux, misalnya kita buat 3-way system, ada dudukan, itu kita belum tahu, itu antara tweeter atau mid di bagian dashboard. Terus di pilar kita bisa custom juga untuk dudukan tweeternya ya. Dan di bagian pintu seperti biasa, mid bus bisa 6,5 inch ya, sudah dapat smartphone charging di sana, head unit bisa kita ganti, bisa kita nggak, karena sekarang sudah tidak terlalu dominan untuk pergantian head unit, karena sudah banyak disupport dengan DSP-DSP ampli ya. Kita bisa lihat untuk bagian belakangnya juga, nanti kita akan ke sana. Di bagian depan tidak ada USB input ya, jadi saya untuk nyari untuk USB inputnya belum ada, jadi head unitnya, USB-nya langsung di head unit ya, jadi untuk flash disk ataupun untuk handphone bisa langsung colok ke head unit ya. Ini tidak nyala, jadi kita tidak bisa tes. Oke, sekarang kita ke bagian belakang, sekalian lihat bagian bagasinya ya. Oke, jadi untuk bagian belakang Corolla Cross ini juga kita bisa custom dengan sistem two-way system, tapi untuk dudukan tweeternya kita harus custom ya, karena di bagian belakang ini belum support untuk two-way system speakers. Nah, untuk ground clearance bawah agak sempit sih sebenarnya kalau untuk kita lakukan penempatan, amplifian atau subwoofer. Tolong ya, jadi untuk saran kita lebih baik taruh semua komponen di bagian belakang, karena nanti ruang kaki Anda pada saat pengumpang di belakang ini lebih nyaman ya pada saat duduk di sini. Nah, sekarang kita mau lihat untuk desain bagasi belakang untuk rekomendasi dari karten Sotoson Jakarta itu seperti apa. Nah, sekarang kita mau lihat bagian belakang kaki Anda bisa menggunakan sistem audio ya, karena ruang bagasinya, terutama yang di bagian belakang Buds C-RF ini cukup besar. Kita bisa tanam subwoofer di belakang, bisa dua subwoofer di kiri dan kanan, atau penempatannya bisa flat design, ataupun bisa model full custom, karena ruang bagasinya cukup-cukup lega untuk di Corolla Cross ini ya. Nah, ini bagasinya, ban serep di bawah ya, jadi kita bisa buatkan desain audio yang tetap fungsional di karten Sotoson Jakarta. Karten Sotoson Jakarta Jadi, jangan lupa subscribe channel kami, like, comment, dan share juga kepada teman-teman Anda untuk rekomendasi sistem audio mobil terbaik dari tim Karten Sotoson Jakarta. Thank you.